Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review Layaknya seperti kebanyakan orang di dunia ini Ya kan, kalau kita semua sedang di rumah Gak ada kerjaan, pastinya kita menonton Netflix Dan itulah yang biasa gue lakukan Kalau misalnya gue sedang di rumah gitu kan Tontonan gue tuh kalau di rumah, kalau gak nonton Youtube Nonton Netflix Sudah banyak banget serial-serial yang gue tonton di Netflix Ya kan, bahkan kayak drama Korea Udah banyak banget yang gue tonton Bahkan kayak anime-anime pun sekarang gue nonton Itu kebanyakan lewat Netflix Dan pastinya ya kan, seperti biasa Suatu hari ya kan, gue sedang di Netflix Sedang scrolling-scrolling, gak tau menonton apa Padahal udah banyak banget pilihannya Cuman gue tetap bingung mau nonton apa Sampai akhirnya ya kan, gue menemukan sebuah serial Yang muncul begitu saja Yang berjudul Alice in Borderland Awalnya gue kurang yakin Hmm, ini bagus atau gak? Layak atau gak nih untuk ditonton Ya kan, sampai akhirnya ada yang merekomendasikan Bilang ini serial yang bagus Jadi akhirnya yaudah, gue penasaran dong Akhirnya gue coba tonton dan Gue suka Gue suka men Damn Dan itulah alasan kenapa gue bikin video ini Karena men, ya gue suka banget sama Serial ini Alice in Borderland judulnya Yo Yo This is one of the best Serious of all time Gak, gak, gak Terlalu lebay, terlalu lebay Tapi ya gue beneran suka Sampai sekarang gue masih mikirin Dan masih kayak excited gitu ya Masih kayak mikir bahwa ini bagus banget gitu Dan mungkin sih ini sedikit telat ya Gak tau ini telat atau enggak Mengetahui bahwa serial ini itu Tayang dari Kalau gak salah 20an Desember Tahun 2020 gitu kan Jadi lumayan telat nih Gue baru, iya gue baru nonton Jadi gue baru Bisa bahasnya sekarang Jadi buat yang gak tau Sedikit aja Alice in Borderland merupakan Sebuah serial Jepang Yang tayang di Netflix Dan maksudnya Kalian bisa tonton di Netflix Ya kan Dan merupakan sebuah adaptasi live action Dari sebuah manga Yang berjudul Ya Alice in Borderland Dan sebenarnya kalau gak salah Di tahun 2014 Pernah ada adaptasi animenya Cuman kayaknya gak begitu lengkap gitu ya Kalau gue liat itu Animenya itu cuman terdiri dari 4 episode Sedangkan serial Alice in Borderland yang live action ini Terdiri dari 8 episode Jadi kayaknya anime cuman kayak Spesial-spesial doang Kayaknya ya bukan yang kayak Bener-bener ceritanya Secara keseluruhan gitu ya Atau mungkin di saat animenya tayang Manganya belum selesai Gak tau sih Tapi iya Dan sedikit sinopsis aja Tentang Alice in Borderland Dan pastinya no spoiler Disini gue tidak akan spoiler Alice in Borderland menceritakan Seorang pemuda bernama Arisu Yang suatu hari Saat dia sedang hangout Dengan kedua temannya Dan masuk ke sebuah toilet For some reason Ya kan Tidak lama mereka keluar dari toilet Dan setelah mereka keluar Mereka menemukan bahwa Semua orang di Tokyo Menghilang begitu saja Dan mereka mengira Mereka jadi 3 orang terakhir Yang berada di Tokyo Tapi tidak lama setelah itu Mereka dituntun Untuk masuk ke sebuah gedung Dan disana mereka bertemu Dengan orang lain Dan di dalam gedung tersebut Mereka disuruh untuk bermain Sebuah game survival Yang kalau mereka gagal Mereka akan mati Dan intinya itulah yang terjadi Mereka harus bermain Permainan-permainan yang berada Di dalam lokasi-lokasi yang berbeda Agar mereka bisa tetap Selamat dan hidup Dalam dunia yang penuh Dengan permainan ini Intinya sih ini kayak serial survival aja sih Dimana kayak karakter-karakternya ini tuh Harus bermain sebuah permainan-permainan yang berada di dalam lokasi yang berbeda-beda gitu kan Kalau misalnya mereka gagal Pasti mereka akan mati Dan kalau misalnya mereka berhasil Dikatakan bahwa jatah hidup mereka itu akan ditambah gitu loh Jadi mereka harus bermain permainan-permainan ini Supaya mereka bisa tetap hidup Kalau misalnya mereka tidak melakukan permainan ini Kalau gak salah selama 3 hari Mereka akan dibunuh gitu Intinya gitu sih Intinya survival aja sih Dan yang gue suka adalah setiap permainan-permainan di serial ini Itu tuh berbeda-beda gitu loh Dan setiap permainannya itu memiliki Apa ya Aturan-aturannya masing-masing Permainannya masing-masing Ada yang fokus pada kepintaran Ada yang fokus pada You know Ketangkasan Ya kan Ada yang bener-bener mengetes Pikiran dan hati orang-orang yang ikut permainannya gitu Sebenernya kalau konsepnya itu mengingatkan gue sama Dari dua anime yang pernah gue tonton Paling nggak ini menurut referensi gue aja ya kan Yaitu anime Butum Dan Death Parade Ini Alice in Borderland itu kayak gabungan antara Butum dan Death Parade men Butum itu kita lihat dari survivalnya Yang banyak orang dikumpulkan di satu tempat Kalau di Alice in Borderland itu di Tokyo sih gitu Satu tempat dan mereka harus survive ya kan Dan Death Parade Yaitu kemiripannya adalah dari permainannya yang dimainkan Bahwa memang bener-bener permainan yang berbeda-beda Yang ada yang fun Ada yang seru Jadi gabungan antara kedua ini sih Menurut gue ya Paling nggak menurut gue Nah jujur ya teman-teman gue tuh termasuk orang yang jarang nonton Apa ya serial live actionnya Jepang gitu Maksudnya kalau misalnya ada live action dan ada animenya Gue terkadang lebih prefer nonton animenya Nggak tau kenapa Karena terkadang gue ngeliatin tuh rada aneh Kalau versi live actionnya gitu ya Karena kadang suka kayak karakter-karakternya tuh Suka kayak keliatannya kayak pake wig Kayak misalnya live actionnya Full Metal Alchemist Itu menurut gue aneh banget keliatannya ya kan Pake wig blonde gitu Dan biasanya Ini menurut referensi gue inget Biasanya serial live action Jepang yang diadaptasi dari sebuah manga gitu kan Atau anime Biasanya itu memiliki sifat yang rada komikal ya Gue juga bingung ya ngomongnya gimana Kayak rada komikal Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana mereka mengeksekusinya itu Tidak begitu diubah dari manganya atau animenya Yang terkadang bisa keliatan lebih lebay gitu Intinya terkadang gue ngeliatin tuh suka nggak cocok gitu Apalagi kalau karakter-karakternya memiliki personality yang kuat Maksudnya personality itu yang bener-bener kayak Dia seorang otaku Keliatan banget otaku gitu Atau misalnya karakter yang keliatan kayak Oh bad boy Dia karakter yang bad boy Oh dia karakter yang sundere Yandere Pokoknya gitu-gitu loh Di saat dijadikan live action Terkadang gue suka Nggak-nggak terbiasa gitu Walaupun terkadang tergantung sumber Mangganya atau animenya sih Ini tergantung juga sih Sorry ya Lupain Tapi Tapi alasan gue ngomong gitu adalah Karena gue tidak merasakan itu Saat nonton Alice in Wonderland Menurut gue Alice in Wonderland somehow Bisa membuat Berhasil gitu Somehow karakter-karakter yang Gue bisa bilang komikal Itu bisa dieksekusi secara bagus Dan bisa dibuat terlihat seperti Real Maksudnya gue kalau kita lihat Karakter utamanya Si Arisu Karakternya bener-bener karakter yang You know Kayak your typical otaku Karakter utama yang otaku Yang gitu-gitu loh Yang rada loser Segala macem Atau terus kayak Kedua temennya Satunya ada yang kayak nerd Satunya kayak yang bad boy Yang rambutnya blonde Di chat gitu Gitu kan Atau misalnya ada karakter Yang bernama Chishaya ini Ya kan Yang rambutnya putih Itu kan Look-looknya rada kayak You know Kayak look karakter anime Atau manga banget gitu kan Tapi Mungkin secara looknya Terutama kalau Chishaya Chishaya Gue lupa namanya gimana Nyebutnya Tapi ya kalau kita lihat Dari dia kan Kayak rada Men Gak rambutnya kayak fake Atau gimana gitu kan Tapi kalau lu nonton Apalagi pas gue nonton Itu work banget Itu mereka berhasil banget Bisa ngebuat Karakter-karakter yang menurut gue Rada komikal Itu bisa dibikin secara Real Terlihat real Dan apalagi dia men Usagi Apalagi Usagi Us- Oh man I love her Not a wider point Parah men Gue suka banget sama karakternya Cakep juga Dan gak tau men Dia kayak apa ya Oh no Apa ya Kayak tipe waifu gue banget men Aku jadi waifu ya Dia itu karakternya kayak tough gitu Ya kan Berani segala macem Tapi juga di sisi lain Dia itu punya rasa peduli Yang tinggi Oh men Baper gue Anyway Maksud gue adalah Tipe karakter di serial ini Itu adalah tipe karakter Yang mungkin bisa kalian Atau mungkin sering temukan Di manga Kalau gak anime gitu Dan mungkin menurut gue Kalau kalian liat dari karakternya aja Itu bisa kayak Kurang cocok gitu Kalau dijadikan live action Tetapi mereka bikin work Dan berhasil Dan bagus dalam Mengeksekusi karakter-karakternya tersebut Dan itu gue suka banget men Itu itu Maksud gue Kenapa gue ngomongin ini Karena itu hal yang Cukup baru buat gue Ya kan Apalagi orang yang rada jarang Nonton Anime Eh anime lagi Nonton serial live actionnya Jepang Apalagi yang diadaptasi dari manga Menurut gue itu hal yang Bisa berhasil gitu ya Karena biasanya gue cuma nonton Yang romance sih Kalau yang Apa yang lebih kayak Yang ada fantasinya Ada action-actionnya Itu gue rada jarang tuh Yang live action Yang Jepang gitu ya Yang berasal dari manga Karena kadang kroncocok Tapi alis semudur lain Intinya They did it Itu berhasil banget men Dan juga selain karakter-karakternya Pastinya keseruan Setiap episodenya men Maksud gue Setiap episode itu Kuat secara ceritanya Secara konsepnya gitu Didukung dengan permainan-permainan Yang mereka lakukan Setiap episodenya Itu berbeda-beda gitu Seperti episode pertama Ada yang fokus Dalam kepintaran Ya kan Episode kedua Kalau gak salah Episode 2 favorit gue sih Episode 2 itu seru banget Episode 2 itu fokus pada Kayak kepintaran Tapi juga ketangkasan Gue juga bingung lah Pokoknya mereka kejar-kejar-kejaran Itu seru banget Intinya setiap episode-episodenya Setiap permainan-permainannya Itu memiliki konsep yang kuat-kuat Dan eksekusi yang Yang bagus gitu Terlihat juga serial ini Dibuat dengan You know High budget Terlihat dari visualnya Visualnya menurut gue bagus Secara sinematografinya Looknya segala macem Ditambah dengan pendalaman Yang memperkuat Feel intensitas Setiap permainan-permainan Yang berbeda-beda Setiap episodenya Dan juga mungkin Bisa dibilang kayak Continuity story-nya Yang selalu tidak akan terduga Kemana arah ceritanya Akan berlanjut Kesimpulannya sih Ini well made Bahkan very Very Well made Serious Ya kan Menurut gue asik Bahkan serial ini Hanya terdiri dari 8 episode Dan isinya udah kayak gitu Setiap episodenya Satu season ini Damn Itu 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 gila sih Itu gila sih menurut gue Oh Itu terlihat banget sih Dari kualitasnya bagus banget Dan kurang bahkan Maksud gue adalah Gue pengen Ada kelanjutannya Makanya ayo season keduanya Karena Iya katanya bakal ada season keduanya Gue sempet ngeliat Ada teasernya gitu Jadi ayo please Please cepatnya men Oh men Maksud gue adalah Kalau serial live action Jepang Yang diadaptasi dari manga Itu bisa sebagus ini Perbanyak sih Itu aja sih ini Perbanyak Gue pengen lagi sih Yang sebagus ini ya Cari manga yang ceritanya bagus Yang bakal work Kalau dijadikan live action Dah Gak usahlah anime Live action aja Sekarang Ya live action aja udah Tapi ya itu aja teman-teman Disini gue cuma mau membahas Serial ini Karena gue suka banget Jadi kayak Ya udah gue pengen bahas aja sih Sebenernya gak tau sih Ini inti videonya apa Intinya ya gue cuma Cuma mau ngasih tau Bahwa gue suka Alice in Borderland Dan gue sangat menunggu-nunggu Season keduanya Tapi ya itu aja teman-teman Untuk video kali ini Terima kasih banget Buat yang udah nonton Silahkan komen di bawah Apakah dari kalian Sudah ada yang nonton Serial ini Atau belum Buat yang udah nonton Silahkan berikan pendapat kalian Buat yang belum Apakah kalian tertarik untuk nonton Tapi ya itu aja teman-teman Terima kasih belum nonton Live video ini Kalau kalian suka Komen aja Seperti yang gue bilang Sharing-sharing Bebas Dan subscribe pastinya ke channel ini Itu yang paling penting Ya gue tunggu Subscribe Klik Udah Ya Itu aja teman-teman Silahkan cek-cek video gue Lainnya di channel gue Tapi ya Alice in Borderland Season 2 Let's go Usagi I love you What? Bye Sub indo by broth3rmax